bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar baik disini teman-teman kabar baik juga mudah-mudahan ada pada teman-teman sekalian jadi kali ini saya akan mengadakan satu permainan nah disini permainannya seperti apa yang pertama adalah pilih bilangan bulat positif jika teman-teman sudah menentukan jika misalnya bilangan positif yang diambil itu adalah genap maka nanti akan kita bagi dua ya aturan mainnya seperti itu namun jika bilangan bulatnya itu ganjil maka akan kita kalikan tiga kemudian kita tambah satu permainannya seperti itu ya aturannya ya teman-teman ya nah bagaimana mari kita lihat contohnya misalnya saya mengambil angka 6 nih ya kita tahu 6 ini adalah bilangan bulat positif genap tentunya ya maka disini sesuai dengan aturan mainnya ini kalau genap kita bagi dengan 2 maka kita lakukan pembagian dengan angka 2 tentunya hasilnya adalah 3 ya teman-teman ya nah 3 ini bilangan bulat positif dan ganjil maka kita harus seperti ini aturannya mengalikan 3 kemudian ditambah 1 maka saya tuliskan ini kita kali 3 dan setelah itu kita tambah 1 ya kan kalau kali 3 dulu berarti 9 ditambah 1 tentunya akan ketemu 10 ya teman-teman tentunya ini nah 10 ini juga pilihan bulat positif juga yang berarti disini genap ya maka disini 10 ini harus kita bagi 2 ya kan maka disini akan ketemu saya tuliskan disini 5 10 bagi 2 5 kan ya nah 5 ini bilangan bulat positif juga tetapi dia ganjil maka disini harus kita kalikan 3 dan kita tambah 1 ya jadi perkalian dulu 5 kali 3 tentunya 15 ditambah 1 akan ketemu 16 ya teman-teman ya nah 16 ini kita lihat bilangan bulat positif juga tapi genap maka kita lakukan pembagian dengan angka 2 kalau 16 bagi 2 ketemu 8 ya 8 bilangan bulat positif juga yang tentunya genap maka kita bagi dengan 2 tentunya hasilnya adalah 4 ya teman-teman ya 4 ini genap berarti kita bagi lagi dengan 2 tentunya tentunya hasilnya adalah 2 dan 2 ini kita bagi lagi dengan 2 karena ini genap kan ya nah disini pasti hasilnya adalah 1 nah jadi dalam permain ini sebenarnya teman-teman berapa penubilangan bulat positif baik genap maupun ganjil yang dilakukan dengan aturan seperti ini pasti teman-teman akan menghasilkan langkah 1 panjang pendeknya cara ini tergantung angkanya kadang sampai membutuhkan beratus-ratus langkah baru menemukan angka 1 ini nah silahkan berkreasi dengan angka yang lain barangkali ini menarik menambah hasanah tentang matematika kita banyak salah tentunya mohon dimaafkan semua adalah karena keterbatasan saya dan harinya sampai bertemu di tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh